Ya pemirsa gadis Sekernan, Elisafat Malah, dinikahi seorang pria asal Turki bernama Oudus Yur. Acara pernikahan ini dilangsungkan di kediaman mempelai wanita di RT08 Desa Sekernan. Secara sederhana dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Agar kata saya Rinda Odina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Beginilah suasana pernikahan seorang gadis asal desa Sekernan, Kejabatan Sekernan, Kabupaten Morojambi. Yang dinikahi seorang pria asal Turki, gadis muda ini bernama Elisafat Malah. Dinikahi pria asal Turki bernama Oudus Yur. Yang dilangsungkan di kediaman mempelai wanita di RT 08 Desa Sekernan secara pernikahan ini bernuansa sederhana dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Yang dilangsungkan di kediaman, saya nikahkan engkau dengan kakak perempuanmu yang bernama Elisafat Malah, binti Zuki Bli, dengan mas kawin seperangkan ala sholat di Bayatul Unai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Marzuki, adik laki-laki Elisa yang menikahkan kakak perempuannya dengan warga negara Turki itu mengatakan, mereka sudah lima tahun menjalani hubungan melalui telepon dan media sosial. Mereka berkenalan melalui teman Elisa saat kuliah di Jogja. Namun belum pernah bertemu hingga akhirnya Oudus datang ke Indonesia untuk menikahi Elisa. Waktu kakak saya kuliah di Jogja, punya teman, orang Turki, cewek juga. Terus dia dikenalkan sama cowok Turki dan itu lah. Hubungannya lah, telepon juga, terus telepon, selama lima tahun. Akhirnya cowok ini ditantang sama ayu kami. Kalau memang serius, datang ke Indonesia. Lama dia datang, memang dia serius, datang dia ke Indonesia. Sampai akhirnya nikah ya? Sampai nikah. Berarti komunikasi sebelumnya selama lima tahun ya? Iya, udah kenal udah lima tahun. Lewat telepon kan. Komunikasi lewat masih telepon, belum ketemuan. Selain itu, Alamsa Kepala Desa Sekernan mengatakan ini merupakan sejarah pertama warga desa Sekernan, menikah dengan warga negara asing asal Turki. Selain itu, Kepala KUA Kecamatan Sekernan mengaku baru pertama kali menikahkan warga Sekernan dengan warga negara asing. Ini mungkin catat tersejarah lah. Bagi desa Sekernan, juga begitu Kecamatan Sekernan, untuk pertamu kalinya warga negara asing, yaitu dari Turki, menikah dengan warga negara Indonesia yang berasal dari desa Sekernan. Ini yang pertamu ya? Yang pertamu. Usai melaksanakan pernikahan, Eliza dan August akan pulang ke Turki. Untuk selanjutnya, tinggal di Kanada, di tempat August bekerja. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!